Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di mempo channel Ayo kita hari ini bolo hidrolik diamlah jangan ribut Halo teman-teman semuanya diamlah ya wakni mau bikin video ini ya kalau enggak subscribe kalau enggak di-like nanti takutnya mencret gitu apa lagi jangan lupa di-like dan jangan lupa di-comment atau kamu sama kami dengan menpo channel kembali lagi kita boleh boleh oke teman-teman jadi pada bagian video kali ini saya akan melakukan perubahan arah putaran pompa hidrolik jenis jirpam ini ada pompa hidrolik merek permco ada in USA yang awalnya ini pompa hidrolik ini arah putaran kiri yang arah putaran kiri arah putaran pompanya putaran kiri dan sekarang kita akan ubah ke arah putaran kanan karena ini akan dipakai di unit Volvo untuk kren 15 ton oke seperti apa caranya dan bagian-bagian apa yang harus kita perhatikan simak terus video ini sebelumnya jangan lupa di-like comment dan subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya dan ikuti kami terus supaya tidak ketinggalan dengan video berikutnya dari saya as Oke kita lanjut Oke teman-teman jadi pompa hidroliknya ini sudah dibuka jadi kalau untuk memutar arah arah putaran pompa kita yang pertama harus perhatikan ini ya bagian ini ya kalau ini kita harus dibongkar kalau tidak dibongkar kita nggak tahu ini bisa dibikin putaran kanan atau tidak Hai Nah kalau ini bisa dibikin dua putaran bisa untuk putaran kanan dan bisa untuk putaran kiri Hai karena disini memiliki Hai katup katup satu arah ada dua katup satu arah Hai kalau seperti ini bisa dibikin putaran kanan ya kalau bagian sini cuma satu jadi itu tidak bisa Hai karena ini satu fungsinya untuk pelumas bering dan pelumas bering dan pelumas bering dan pelumas sil ya jadi sini tidak boleh ada tekanan nah jangan seperti ini ini tidak bisa dibikin dua putaran karena ini ada suatu satu lubang oli untuk pelumas bering ini letaknya ini posisi dihisap jangan diisi posisi pressure kalau ini di bikin arah putar terbalik kalau ini jadi pressure dia akan eh silni akan jebol yang di as Hai jadi kalau dia seperti ini ini bisa dibikin dua arah putar pompa hidrolik Hai ini pakai katup ya katup satu arah besar untuk kesana tidak bisa Hai tapi kalau untuk mendorong sini dia bisa artinya di ini di posisi hisap terus yang kedua kita lihat dari truss plate atau kacamata nya ini yang ke-8 ini ini bisa dibolak-balik Hai ini bisa dibolak-balik asalkan dia sama presisi seperti ini Hai yang ini bisa dah setelah untuk truss plate ini kita lihat lagi untuk rumah pompa atau blok pompa ini ini bisa dibolak-balik asalkan ini lubang bautnya sama presisi empat tapi kalau dia tidak sama ini susah untuk melakukan perubahan untuk arah putaran pompa hidroliknya ini kalau sama seperti ini dia bisa nah ini kalau untuk dua seksion atau tiga seksion yang untuk sambungan ya dudukan bering ini juga harus diperhatikan hai 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 kalau ini bisa dibikin putaran kanan ya karena ini bisa dibalik nah seperti ini Hai nah oke teman-teman ya jadi untuk menentukan arah putaran pompa hidrolik ini kita bisa lihat dari sini nah ini ini ke kanan putar kanan kalau ini putar ke kiri jadi yang artinya untuk putaran kanan ini untuk posisi hisapnya di bagian sini ini untuk pressure bagian sini atau out ini untuk hisap atau in nah seperti itu karena dia jalannya di luar-luar dari rumah pompa eksternal itu namanya eksternal jirpam jadi jalan oli itu di luar dari rumah pompa nah seperti ini ya Hai nah tepatnya posisinya seperti ini ini bagian hisap ini bagian pressure dia muternya ke sini ke kanan oli itu akan dibawa dari sini ke sini ya bukan ke sini tapi dari sini ke sini dia akan membuat oli dari bagian luar jadi posisi hisapnya sini ini pressure oke teman-teman jadi itu dia tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam merubah arah putaran pompa hidrolik jenis jirpam di video ini merek pompa hidroliknya permco jadi kalau untuk pompa hidrolik sama kita harus perhatikan hal-hal tersebut oke jadi bagi teman-teman yang khususnya pemula jika ditanya soal merubah arah putaran pompa hidrolik ini jangan langsung dibilang bisa karena untuk pompa hidrolik jenis jirpam ini ada yang bisa diubah untuk arah putaran pompa hidroliknya oke teman-teman jadi video selanjutnya untuk proses pemasangan disitu teman-teman bisa lihat nanti bagaimana caranya dalam merubah arah putaran pompa hidrolik yang awalnya pompa hidroliknya putaran kiri sekarang saya ubah putaran kanan teman-teman bisa lihat disini atau cek linknya yang ada di kolom deskripsi oke teman-teman jadi cukup itu aja tentang video kali ini jika suka dengan video ini silahkan di like dan di komen subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya berikutnya oke saya Dike Putra mengucapkan terima kasih banyak sampai jumpa lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati